Taliban telah menunjuk Mullah Muhammad Hassan Ahun untuk memimpin pemerintahan sementara di Afganistan Padahal sosok Ahun ada dalam daftar sanksi perserikatan bangsa-bangsa Dan merupakan kepala lama badan pembuat keputusan kuat Taliban Rehbari Surah atau Dewan Kepemimpinan Ahun sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Kemudian Wakil Perdana Menteri selama tugas terakhir Taliban berkuasa dari 1996 sampai 2001 Seperti banyak orang dalam kepemimpinan Taliban dia mendapatkan banyak prestais dari kedekatannya dengan pemimpin pertama gerakan itu Mullah Muhammad Omar Dikutip dari Al-Jazirah Ahun berasal dari Kandahar tempat kelahiran Taliban Dia memiliki garis keturunan pastun dari Ahmad Shah Durrani pendiri Afganistan Modern sekitar 1700an Ahun memainkan peran kepemimpinan dan bimbingan yang penting dalam Dewan Pemimpin Rabbari Surah Yang sering disebut Kueta Surah Dewan itu dibentuk setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan dalam invasi militer pimpinan Amerika Serikat pada 2001 Semua laporan sanksi PPP menggambarkan dia sebagai rekan dekat dan penasihat politik untuk Omar Sosok Ahun sangat dihormati dalam Taliban terutama oleh pemimpin tertingginya Haibatullah Ahun Zada Beberapa pengamat memandang sosok yang diakini berusia pertengahan 60-an ini Lebih sebagai tokoh politik daripada tokoh agama Dia memiliki kendali atas Dewan Kepemimpinan juga memberinya hak suara dalam urusan militer Dia memiliki kendali atas Dewan Kepala